Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat galeri bahasa Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya Kali ini kita akan belajar tentang teks resensi Ada yang merasa masih kurang familiar dengan istilah ini? Jika begitu silahkan lihat dulu cuplikan video berikut ini Siapa sangka Angel Viko Pranata tidak dijelaskan di dalamnya Karena dia yang memberi kehidupan bagi pemeran utama Sang penulis berhasil membuat saya sebagai pembaca Tidak bisa menebak akhir cerita yang telah dipuat Halo guys, tapi disini Dan ini adalah ROG Phone 2 versi resmi Indonesia Jadi guys hari ini kita mau unboxing dari Viu Samos Ini rumah tuh moodnya kayak aku di Dubai Kayak di Dubai atau di... Bagaimana? Tentang apakah video tersebut? Nah betul sekali kita mengenalnya dengan review, unboxing, dan sebagainya Jadi misalnya ada artis yang buka restoran Kemudian ramai-ramai orang mereview restoran tersebut Atau ada make up keluaran terbaru Gawai atau hp keluaran terbaru Kemudian banyak yang membuat video unboxing atau review dari produk tersebut Nah sebenarnya kegiatan seperti itulah yang kita maksud dengan resensi Jadi seharusnya sudah tidak asing lagi ya dengan kegiatan resensi ini Karena resensi kini sudah tidak melulu kita temui di media cetak maupun tugas sekolah saja Resensi, ulasan, review kini menjadi rutinitas yang sering sekali dibahas di media sosial Selain itu materi ini juga berulang kita pelajari Baik di jenjang SMP maupun SMA Di jenjang SMP kita mengenalnya dengan istilah Teks ulasan Sudah mulai ingat? Semoga tidak kena penyakit lupa ya Kalau begitu langsung saja siapkan catatanmu Jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep Resensi biasa juga disebut dengan istilah ulasan atau review Kata resensi berasal dari bahasa Belanda resensi dan bahasa latin resensi, resenser atau revider Arti kata ini bermakna mengulas kembali, melihat kembali, menimbang atau menilai Dalam kamus besar bahasa Indonesia Resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan buku atau ulasan buku yang baru saja terbit Boris Keraf mendefinisikan resensi sebagai suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku Dan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, resensi adalah ulasan, penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya Baik itu buku, film, atau karya lain Dari pengertian dasar tersebut, objek resensi tidak hanya terbatas pada buku saja Melainkan bisa berupa film, drama, pameran, dan berbagai bentuk karya lainnya Resensi biasanya ditulis berdasarkan sudut pandang si penulis sebagai penikmat Oleh karena itu, hasil resensi pun juga berbeda Karena sudut pandangnya juga berbeda Namun yang terpenting, pada saat meresensi suatu karya Resensi harus bersikap kritis Supaya hasil resensinya bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan karya tersebut Serta mampu memberikan gambaran yang tepat terhadap calon konsumen Teks ulasan atau resensi ini sangat penting sekali untuk para calon penikmat karya Maupun untuk pengarang karya tersebut Oleh karena itu, dalam membuat sebuah teks resensi Kita tidak boleh asal memberikan pernyataan tanpa adanya analisis yang mendalam sebelumnya Karena ketika kita menganalisis secara asal-asalan Banyak pihak yang akan kita rugikan Terutama calon pembaca atau calon penonton Terlebih merugikan untuk pengarang karya tersebut Kemudian untuk apa sih kita menulis resensi? Resensi mempunyai beberapa tujuan penulisan Yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi Yang kedua, memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas Yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis berupa kritik dan saran terhadap isi, substansi, cara penulisan buku Kemudian mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan Dan menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya lainnya Resensi mempunyai beberapa manfaat Antara lain, yang pertama sebagai bahan pertimbangan Resensi buku bisa memberikan gambaran pada pembaca tentang sebuah buku Sehingga dapat menjadikan bahan pertimbangan apakah buku tersebut layak dibeli, layak dibaca atau tidak Yang kedua, bernilai ekonomis Maksudnya? Maksudnya kita bisa mendapatkan uang atau imbalan dari buku-buku yang diresensi Jika resensi kita muncul di media Selanjutnya yang ketiga, sebagai sarana promosi buku Resensi buku biasanya dari buku baru yang belum diresensi Sehingga bisa dijadikan sarana promosi buku baru tersebut Dan yang keempat, sebagai pengembangan kreativitas Makin sering menulis, maka makin pula terasah kemampuan kita Begitu juga dengan makin sering menulis resensi buku Maka terasah pula kreativitas kita Agar terlihat padu, resensi harus mempunyai sistematika Silahkan melihat dan simak buku Kandibut halaman 205 Dan berikut sistematika yang ada dalam resensi Yang pertama, judul Judul harus sesuai dengan isi resensi Selain itu, judul diusahakan harus menarik Agar calon pembaca resensi tertarik untuk membaca resensi tersebut Carilah hal-hal yang penting Hal-hal yang menonjol dari resensi tersebut Dan jadikan judul Jadi, judul tidak melulu harus sama dengan judul karya tersebut Karena judul yang dimaksud disini adalah judul resensi Bukan judul buku Judul buku nantinya kita tulis di bagian identitas buku Misal kita ambil contoh novel Millea, Suara Dari Dilan Judul resensi yang menarik misalnya Berakhir perpisahan, resensi novel Millea, Suara Dari Dilan Kemudian bagian yang kedua yaitu identitas buku Jika berupa buku, bagian ini mencakup judul Pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halangan, urutan cetakan jika ada, dan ISBN Jika berupa lagu, bagian ini mencakup judul Nama penyanyi, pengarang, tahun rilis, nama rumah produksi, dan durasi Selanjutnya, bagian pendahuluan Bagian ini berisi penjelasan secara umum tentang karya yang akan diresensi Bisa berupa kepengarangan Artinya menjelaskan secara singkat bagaimana jalan karir pengarang Atau menjelaskan keberadaan karya tersebut di tengah masyarakat Bagian selanjutnya yaitu isi atau sinopsis Bagian ini berisi sinopsis atau ringkasan yang menggambarkan pemahaman presensi terhadap isi karya Selanjutnya ada keunggulan karya Bagian ini berisi hal-hal yang menunjukkan keunggulan dan kelebihan dari suatu karya Kemudian bagian 6 ada kelemahan buku Bagian ini berisi hal-hal yang menunjukkan kekurangan dari suatu karya Dan bagian terakhir yaitu penutup Bagian ini berisi kesimpulan apakah karya tersebut patut dinikmati atau tidak Oke sekarang kita lihat contoh resensi buku Judul resensi Berakhir perpisahan Resensi novel Milea Suara Dari Dilan Judul buku Milea Suara Dari Dilan Pengarang Pidi Baik Penerbit Pestel Books Tahun terbit Agustus 2016 Tebal halaman 360 halaman Cetakan ke satu ISBN 978 sekian Bagian ini sudah sangat jelas berupa identitas karya Selanjutnya Novel ini adalah seri ketiga dari novel Dilan Dia Dilanku tahun 1990 Dan Dilan Dia Dilanku tahun 1991 Jadi jika tidak mengikuti dua novel sebelumnya pasti akan kebingungan untuk menyimak novel Milea ini Novel ini seakan menjawab keresahan pembaca novel Dilan sebelumnya Karena di novel Milea ini seolah semua pertanyaan dan kebingungan pembaca akan terjawab Bagian ini berupa pendahuluan yang menggambarkan secara umum karya yang akan diulas Selanjutnya Novel ini mengambil sudut pandang dari Dilan Penceritaannya juga menjawab dan mengklarifikasi pernyataan atau cerita dari Milea Seperti penyebab Ake meninggal Lalu kenapa Dilan ada di kantor polisi Dilan tidak ditahan karena kasus Ake meninggal Termasuk latar belakang cerita Dilan yang meramal Milea saat pertama kali kenalan Dilan itu teman yang baik Dilan itu juga pacar yang baik Dan sebenarnya Dilan juga murid yang baik untuk guru-guru yang bisa mengerti dirinya Kisah percintaan Dilan dan Milea, persahabatan, keluarga, hingga kesedihan bersatu dalam buku ini Bagian ini termasuk isi atau sinopsis yang merangkum isi dari karya tersebut secara singkat Selanjutnya Cover novel ini sangat kekinian dan sesuai dengan target sasarannya yaitu remaja Selain itu banyak puisi-puisi yang diselitkan dalam novel ini yang membuat pembaca dapat senyum-senyum sendiri Model penceritaannya dibuat sangat jelas dan terstruktur Jadi ketika membaca dari awal dapat langsung membayangkan di buku seri Dilan yang pertama dan kedua Novel Milea dan juga versi sebelumnya sangat tampak seperti kisah nyata Walaupun banyak yang beranggapan cerita dalam novel ini fiksi Tapi penceritaannya sangat tidak berlebihan dan seperti mengalir apa adanya Bagian ini sudah jelas masuk ke unsur kelebihan buku Selanjutnya Namun ending di buku ini membosankan Karena ending kisah cinta Milea dan Dilan telah diungkap di novel seri Dilan sebelumnya Jadi pembaca sudah bisa menebak akhir cerita karena sedikit banyak sudah tergambar di novel-novel sebelumnya Bagian ini merupakan bagian kekurangan atau kelemahan buku Dan yang terakhir novel karya Pidi Baik ini memang akan sangat menarik untuk dibaca para remaja Karena konflik yang diangkat mewakili dunia remaja Novel ini juga memberikan kita pelajaran bahwa tidak semua cerita atau hubungan berakhir dengan bahagia Dari novel ini kita belajar hendaknya kita dapat menerima dengan lapang dada bagaimanapun jalan cerita yang terjadi dalam kehidupan kita Bagian ini berupa penutup yang berisikan kesimpulan serta rekomendasi apakah karya ini bagus dibaca atau tidak Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kaedah kebahasaan yang dipakai dalam menulis resensi Ada beberapa kaedah kebahasaan yang sering dipakai saat kita membuat resensi Antara lain yang pertama penggunaan konjungsi atau kata hubung Konjungsi yang sering dipakai dalam membuat teks resensi antara lain Yang pertama konjungsi penerang yaitu konjungsi atau penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya Misalnya bahwa, yakni, yaitu Yang kedua konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata hubung yang berkaitan dengan waktu Misalnya sejak, semenjak, kemudian, akhirnya Yang ketiga konjungsi penyebaban Adalah konjungsi yang dipakai untuk menunjukkan sebab-akibat Misalnya karena, sebab, dan kaedah kebahasaan yang terakhir yaitu Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada akhir teks Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, dan hendaknya Dan terakhir kita bahas jenis teks resensi Berdasarkan isinya, teks ulasan atau resensi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut Yang pertama ada teks ulasan atau resensi informatif Jenis ini berisi gambaran singkat, umum, dan padat dari suatu karya Resensi ini tidak menyampaikan seluruh isi suatu karya Melainkan hanya menjelaskan bagian-bagian terpenting saja Dan menekankan keunggulan dan kekurangan dari karya yang tengah diulas Yang kedua, teks ulasan deskriptif Jenis ini membahas secara mendetail pada tiap bagian-bagian suatu karya Teks ulasan jenis ini pada umumnya dilakukan pada karya fiksi Guna mendapat gambaran yang jelas tentang manfaat, informasi, dan kekuatan argumentatif Yang disalurkan penulis di dalam suatu karya Dan yang terakhir ada teks ulasan atau resensi kritis Jenis ini lebih terperinci terhadap suatu karya Dengan mengacu pada metode pendekatan ilmu pengetahuan tertentu Resensi ini dibuat dengan sangat objektif dan kritis Bukan hanya pandangan pembuat ulasan saja Demikian materi resensi yang dapat kita bahas di kesempatan ini Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat Wassalamualaikum Wr Wb